assalamualaikum sobat YouTube selamat datang di ahlul the project channel apa itu HZ meter apa fungsi HZ meter bagaimana cara pemasangan kabelnya Oke HZ meter ialah sebuah komponen listrik yang berupa alat ukur yang biasanya terpasang pada rangkaian listrik atau panel listrik fungsi dan kegunaan dari HZ meter ini ialah untuk mengukur seberapa besar dan kecilnya nilai frekuensi listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik dalam satuan Hertz atau fungsi dari HZ meter ini ialah untuk mengukur jumlah putaran ulang gelombang listrik dalam jangka waktu satu detik baik itu berupa gelombang listrik dari PLN maupun dari genset gelombang listrik ini bila digambarkan secara grafik maka akan berbentuk seperti sebuah sinyal yaitu yang satu berbentuk seperti sebuah gunung dan yang satunya lagi berbentuk seperti sebuah lembah singkatan kata HZ ini atau satuan kata Hertz ini diambil dari nama seorang pakar fisika yang berasal dari Jerman yaitu Hendrik Rudolf Hertz karena beliaulah yang pertama kali menemukan fenomena frekuensi ini oke di Indonesia sendiri standar nilai frekuensi dalam sistem kelistrikan menurut persyaratan umum instalasi listrik ialah 50 Hertz atau nilainya berkisar antara 49,5 Hertz sampai 50,5 Hertz sistem kelistrikan yang kita ini mengacu pada standar IEC atau International Electrotechnical Commission yang teknologinya dipakai juga oleh sebagian besar negara di dunia yang berpusat di Eropa apa itu 50 Hertz 50 Hertz ialah sebuah gelombang listrik yang berputar sebanyak 50 kali dalam jangka waktu 1 detik atau gelombang listrik tersebut berbolak-balik sebanyak 50 kali dalam jangka waktu 1 detik seperti pada sebuah genset frekuensi listrik ini berkaitan langsung dengan jumlah putaran pada RPM genset RPM ialah kecepatan putaran sebuah mesin dalam jangka waktu 1 menit pada sebuah genset untuk mencapai nilai frekuensi 50 Hertz maka mesin gensetnya harus berputar pada kecepatan 1500 RPM supaya voltase pada gensetnya stabil maka dari itu jika frekuensi sebuah genset nilainya berada di bawah 50 Hertz maka segeralah kawan-kawan setting putaran mesinnya ke 1500 RPM supaya nilai frekuensi gensetnya kembali ke 50 Hertz Oke sebelumnya saya akan beritahu dulu cara membedakan alat ukur HZ meter satu fasa dengan tiga fasa pada alat ukur HZ meter satu fasa dibawahnya tertera kode 220 volt pada kesempatan ini saya hanya akan membahas cara pemasangan kabel HZ meter untuk panel listrik satu fasa baiklah begini cara pemasangan kabelnya pertama dari terminal netral kabel netralnya langsung masuk ke terminal negatif pada HZ meter kedua dari output MCB incoming kabel arusnya masuk dulu ke input fius dan dari output fius kabel arusnya langsung masuk juga ke terminal positif HZ meter oke cara pemasangan kabelnya sudah selesai di sini yang perlu kawan-kawan ingat juga ialah untuk pemasangan kabel HZ meter ini kabel arus dan kabel netral yang masuk ke terminal positif dan negatif HZ meter seandainya tidak tertukar kabelnya gak masalah karena sejatinya jarum HZ meter nya tetap berfungsi dan kesimpulan dari cara pemasangan kabel HZ meter ini ialah cara pemasangan kabelnya sama persis seperti cara pemasangan kabel pada alat ukur voltmeter baiklah sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati